Pemerintah desa Kaima kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa kembali menerima bantuan langsung tunai dana desa tahap ke-2 selasa 29 Juni 2020. Bantuan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Penyeluran bel tetap ke-2 ini didampingi langsung dari tim kecamatan Remboken, Babinsa, BPD, Pendamping Desa, dan jajaran pemerintah desa Kaima. Anggaran yang bersumber dari dana desa tersebut sebagaimana diamanakan melalui Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Menurut Kepala Desa Kaima, Martin Tombeng, bantuan tersebut dikucurkan kepada warga penerima dalam bentuk bantuan langsung tunai dan ini merupakan pembagian untuk tahap ke-2 di bulan Juni. Jumlah penerima BLT tahap ke-2 di desa Kaima sebanyak 119 kepala keluarga dan penerima ini tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial, baik dari kabupaten, provinsi, maupun putusat, dengan besaran BLT dan jangka waktu penerima sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendes PDTT terbaru. Hukum Tua Desa Kaima, Martin Tombeng, kepada Timi NNC Group mengatakan, sebelumnya ada 101 warga penerima BLT dana desa tap pertama, tapi di penyeluruhan BLT dana desa tap ke-2 ini ada ketambahan 18 warga penerima, jadi keseluruhan penerima BLT dana desa di desa Kaima saat ini sebanyak 119 kepala keluarga. Menurut Martin, 119 kepala keluarga penerima ini memang warga kurang mampu di desa Kaima yang belum masuk dalam kategori bansos lainnya dari pemerintah, sehingga mereka mendapat bantuan melalui program BLT dana desa tersebut. KB dari pemerintah desa untuk penyaluran BLT dana desa dari tahap pertama berjumlah 101 orang, dan ini ada ketambahan 18 orang. Jadi pada saat ini, dari kami pemerintah desa menyalurkan dana desa BLT dana desa tahap ke-2 sebanyak 119 orang. Martin Tombeng berharap bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan. Ia menghimbau agar warga jangan menyalahgunakan bantuan yang berikan pemerintah, karena jika salah menggunakan, maka pemerintah desa tidak akan segan-segan untuk menggantinya. Untuk imbaman kami dari pemerintah desa bahwa kami bersyukur pada pemerintah desa, bahwa untuk penyaluran BLT dana desa supaya dipergunakan dengan sebaiknya. Jangan baru mau terima dana desa, ada yang menyalahgunakan, sopigi beli cat tikus, beli rokok, atau juga pasang togel. Jadi kami menghimbau pemerintah desa kaimah supaya hindari dari apa yang sudah diterima oleh masyarakat, jangan disalahgunakan. Jadi harus beli sembako. Protokol kesehatan, masih protokol kesehatan berjalan? Tetap berjalan, protokol kesehatan kami tetap berjalan, pakai masker, dan jaga jarak, itu yang kami lakukan di desa kami. Seorang warga kaimah pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan masyarakat yang terkena dampak virus corona ini, dan berharap semoga virus corona ini cepat berlalu. Dari Hambokong, Tim LMC News TV, Gaini Inji mengabarkan.